Hai semua, buat teman-teman yang baru diterima monetisasi YouTube, jangan lupa teman-teman isi formulir pajak kalian dulu ya, supaya tidak ada masalah pada channel YouTube kalian. Untuk cara mengisi formulir pajaknya, teman-teman langsung saja buka Google AdSense. Jika teman-teman menggunakan handphone, teman-teman bisa mengaksesnya lewat aplikasi Chrome, Browser, Safari, atau yang lainnya. Misalkan kali ini saya menggunakan Chrome, tapi sebelumnya pastikan teman-teman soal login ke akun Google yang terdaftar di akun Google AdSense kalian ya. Jika teman-teman soal login menggunakan akun Google yang terdaftar di AdSense, disini pada telusuri atau ketik alamat web kita ketik Google AdSense. Kemudian disini teman-teman scroll ke bawah. Di bawah sini teman-teman klik pada Google AdSense yang ada account.google.com sign in. Nah yang ini kita klik saja. Kita tunggu teman-teman nih. Jika teman-teman soal login menggunakan akun Google yang terdaftar di AdSense, maka teman-teman akan langsung diarahkan login ke akun Google AdSense kita seperti ini tanpa harus mengisi alamat email lagi. Untuk mengisi formulir pajak di sini, teman-teman langsung saja klik kelola info pajak di sebelah sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini langsung saja kita klik tambahkan info pajak. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Di sini langsung saja kita klik pada tombol mulai formulir. Kemudian untuk memverifikasi, kita akan dipinta untuk memasukkan kertasan di akun kita. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Jika kertasan ini sudah benar, kita klik selanjutnya. Di sini pada info pajak Amerika Serikat, teman-teman akan ditanyakan apa jenis akun Adi Wahyudi. Misalkan nih saya menggunakan atas nama Adi Wahyudi. Jika misalkan teman-teman perorangan, maka di sini teman-teman wajib memilih perorangan. Kita klik. Kemudian kita klik berikutnya. Kita scroll ke bawah. Di bawah sini ada pertanyaan, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini teman-teman klik tidak jika kalian bukan warga negara Amerika Serikat. Kita klik berikutnya. Kita scroll lagi. Di sini kita akan dipinta untuk memilih jenis formulir pajak W8. Di sini pastikan teman-teman memilih formulir W8BEN, yaitu formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kita klik. Langsung saja kita klik tombol mulai formulir W8BEN. Di sini pada identitas pajak, di sini teman-teman harus memasukkan nama yang sesuai dokumen pajak kalian, atau sesuai data KTP. Jika namanya tidak sama, maka teman-teman bisa menggantinya di sebelah sini. Kemudian di sini, pada nama DBA ini opsional ya. Boleh kita isi atau tidak juga tidak apa-apa. Karena nama DBA ini khusus perusahaan. Jadi jika teman-teman perorangan, teman-teman abaikan saja. Kemudian di sini, pada negara atau wilayah kewarganegaraan, kita pilih. Misalkan saya di Indonesia, maka di sini kita cari negara kita, yaitu Indonesia. Kita klik. Kita slow ke bawah. Di sini, pada nomor identifikasi wajib pajak, teman-teman isi tin asing. Untuk tin asing, teman-teman isi dengan nomor NPWP kalian ya. Tapi di sini opsional, jika teman-teman tidak punya NPWP, tidak apa-apa. Tapi biasanya potongan pajaknya akan lebih besar jika ada penonton dari Amerika Serikat. Misalkan saya mau menggunakan NPWP saja supaya potongan pajaknya lebih kecil. Kita isi. Jika tin asing sudah kita isi, langsung saja kita klik tombol berikutnya. Kita slow ke bawah. Di sini, pada negaranya, teman-teman pastikan sudah memilih negara Indonesia. Untuk alamat, di sini kita isi alamat kita. Untuk alamat, teman-teman boleh mengisi alamat KTP kalian. Atau teman-teman juga boleh mengisi alamat domisili kalian. Kita isi ini alamatnya sampai kecamatan. Kemudian untuk kolom selanjutnya, ini opsional ya. Teman-teman boleh isi atau enggak juga tidak apa-apa. Jika teman-teman tinggalnya di apartemen atau sud atau peru, maka di sini teman-teman isi nama apartemennya apa. Tapi jika teman-teman tinggalnya di perkampungan seperti aku nih, maka kolom ini tidak usah diisi. Untuk kota, langsung saja kita isi kota kita di mana. Misalkan nih saya di Tasikmalaya, langsung saja kita isi kota Tasikmalaya. Kemudian untuk provinsi, kita pilih. Misalkan saya di Jawa Barat, maka di sini kita cari West Japa. Kemudian untuk kode pos, kita masukkan kode pos alamat kita. Buat teman-teman yang masih bingung kode pos alamat kalian berapa, teman-teman enggak usah khawatir. Dan, kalian tinggal ketik saja di Google, misalkan nih kecamatan saya suka hening, maka teman-teman tinggal ketik saja kode pos suka hening. Maka nanti akan muncul kode posnya berapa. Kemudian, jika alamat kalian sama dengan alamat tinggal kalian, maka di sini teman-teman tinggal centang saja pada kotak alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Jika sudah, kita sekolah ke bawah. Di bawah sini, teman-teman klik tombol berikutnya. Kemudian di sini, pada perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tari pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jika teman-teman menggunakan NPWP, maka di sini teman-teman klik ya. Tapi, jika teman-teman tidak menggunakan NPWP, maka di sini teman-teman klik tidak. Karena, untuk mengklaim supaya pajaknya lebih rendah, teman-teman harus menggunakan NPWP. Kita sekolah dulu ke bawah nih. Di sini, teman-teman tinggal centang saja pada kotak penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Kita klik. Kemudian kita pilih negaranya di mana. Misalkan nih saya di Indonesia, maka di sini kita cari saja Indonesia. Kita klik. Kemudian kita sekolah ke bawah. Di bawah sini, teman-teman tinggal centang saja semua yang ada seperti layanan. Kemudian di sini, teman-teman klik lagi pada pasal dan ayat. Kita klik nih, pasal 8 ayat 1. Kita geser ke kanan. Di sini beratah di pemotongan, kita klik. Kita pilih yang 0%. Kemudian di sini, teman-teman klik pada kotak sebagai wajib pajak di negara. Jika sudah tercentang di sini, kita klik lagi pada royalti, film dan TV. Kita klik pada pasal dan ayat. Kita klik nih pada pasal 13 ayat 2. Kita geser. Kita klik pada tarif pemotongan. Di sini kita pilih yang 10%. Kemudian kita klik pada sebagai wajib pajak. Kita centang nih. Kemudian kita sekolah lagi ke bawah. Di bawah sini kita centang pada kotak royalti hak cipta lainnya. Kita klik lagi pasal dan ayat. Kita klik pasal 13 ayat 2. Kita geser. Kita klik tarif pemotongan. Di sini kita pilih 10%. Kita geser. Kita centang pada kotak sebagai wajib pajak. Jika semuanya sudah kita centang langsung saja kita klik tombol berikutnya di bawah sini. Kemudian di sini pada aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Di sini teman-teman akan ditanyakan pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Jika teman-teman tidak pernah, maka di sini kita klik tidak. Kita centang pada kotak saya menyatakan. Kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini teman-teman klik pada pengiriman secara elektronik. Kemudian centang saya menyetujui. Kita klik berikutnya. Di sini kita klik saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Kita klik berikutnya. Kemudian pada konfirmasikan dan tanda tangani. Di sini teman-teman centang pada kotak di bawah ancaman pidana. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini teman-teman centang lagi pada kotak di bawah ancaman. Di sini pada tahun kita isi sekarang misalkan tahun 2023. Kemudian di sini pada deskripsi dan tanggal. Misalkan ini hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Kita langsung saja ketik. 24 Oktober 2023. Kita scroll ke bawah. Di sini kita klik pada ya saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Kita klik kirim. Nah jika sudah muncul tampilan disetujui seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil mengisi formulir pajak di Google Adson kita. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan email dari pihak Adson. Di sini teman-teman akan mendapatkan email dari Google Adson dengan subjek Google Payment. Di sini teman-teman akan mendapatkan email yaitu informasi pajak Anda disetujui. Tapi jika masih muncul tampilan seperti ini teman-teman abaikan saja karena teman-teman sudah berhasil mengisi formulir pajak. Teman-teman bisa klik tutup saja di sebelah sini. Yang penting disininya sudah berhasil disetujui. Oke teman-teman, sekarang di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.